Banjir yang mengendangi wilayah desa Kungkai dan desa Pulau Rangas Kabupaten Merangin Jambi turut merendam empat kendaraan mobil yang tak sempat dievakuasi pemilik kendaraan pada saat meluapnya aliran sungai Batang Merangin Jumat 12 Januari 2024 pagi. Akibatnya, empat kendaraan itu terjebak di halaman rumah yang terendam banjir setinggi lebih kurang 2 meter. Namun, dua dari empat kendaraan sudah berhasil dievakuasi pada Jumat siang. Dua kendaraan yang berhasil dievakuasi merupakan kendaraan minibus, sedangkan truk masih terendam banjir. Banjir parah yang merendam desa Pulau Rangas dan desa Kungkai itu membuat Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia bersama PJ Bupati Merangin menyusuri rumah-rumah warga yang terdampak banjir dengan menggunakan perahu. Bahkan, ia telah memerintahkan anggotanya untuk membantu warga yang terkena bencana banjir. Salah satunya adalah dengan membuat dapur umum untuk korban banjir di wilayah Merangin. Wilayah yang terdampak banjir dan itu juga wopan naik sungai, yang di pantaran sungai. Kami bersama Pak Bupati, Pak Dandin, juga BKBD sudah turun meninjau lokasi. Sementara ini, tindakan pertama adalah menembantu dan memberikan sembako kepada yang terdampak korban. Dan so-so lanjutnya akan ada penjelanjutnya. Sementara ini, staf wapun persenuh kita masukkan pendataan. Itu kurang lebih. Ada berapa rumah, Pak? Ini sementara itu rumah, sementara masih kita dapak, termasuk juga warga yang terdampak. Dan, terkait dengan material, beberapa unit mobil juga ada yang terdampak, satu-satunya truk. Seperti diketahui, banjir luapan sungai Batang Merangin begitu cepat. Merendam ratusan rumah warga di desa Kungkai, Kecamatan Bangko, dan desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir kiriman ini juga merobohkan satu jembatan gantung di wilayah desa Kungkai. Terima kasih telah menonton!